hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari ini kita akan mencari buah yang sudah langka saat ini kita cari sebentar ini ada jelas apa dari kayu nanti kita akan menuju ke hutan sebelah sana mencari mangga yang sudah sangat langka di mangga ini kalau sudah sudah matang itu ya itu lepas ya jadi mangga ini kalau sudah sudah matang itu tercium bau harumnya itu sampai radius 500 meter 50 meter sudah tercium baunya ya oke langsung sebelum kita lanjutkan ekspresi kita jangan lupa ke tombol subscribe like dan sharenya biar temen-temen seluruh dunia atau menurutnya memiliki pilih kembali kembali kemana pun kita harus tetap safety pakai helm ya meskipun di penyebutan ini kita karena kita pakai motor ini ini guys kita gas guys jadinya luar biasa ya ini kita bisa sampai di Oke guys eh kita sampai kita teman ke papi yang papi sudah menunggu kita untuk apa namanya kita pakai coba dulu ganti postum ya oke setelah itu kita bawa perangatan nah dari sini ini radius sana ya 500 meter ini sudah tercium bau harum manganya berarti ini pertanda sudah ada manganya matang jadi radius 500 meter itu sudah tercium bau harumnya mangga ya ini mangga lokal yang sudah jangan sangat langka disini sekarang ya kalau dulu setiap kebun atau hutan itu banyak sekarang ini sudah bahkan sedikit sekali pohon yang ada itu oke mangga kita cek selalu jalan nya ya sista baik ya selamat menikmati ini seorang guru ya, tapi punya kesibukan ini ya, kebetulan ini hari 1 ya, beliau libur, jadi mengajar ini menyibukan diri dengan kegiatan positif seperti ini bertani, karena sekarang sudah jaman modern ini rata-rata petani yang bekerja ya, petani muda, petani yang di jaman lah, nah ini guys ya, ini Pak P, ini terkait dengan mangga yang sudah ada disini, banyak ya, oke nanti kita cari, nah ini kita, ini mangga ini, ini mangga itu baunya sangat harum, nah ini kita tanya dulu, pohon ini sudah berapa tahun Pak Pian, ini, coba Pak P ini, kita ngebut-ngebut dulu, ini sebelum kita review nanti, ini kita tanya dulu Pak P, sejak berapa tahun ini? ini, ini ada 20 meter ada ya, ini 20 meter ada ya, ini sejak aku kecil, pohonnya sudah sebesar itu, nah sejak Pak P kecil ini sudah segitu pohonnya ya, padahal saya sekarang sudah umur 52, ini usia berarti sudah 52 lebih, karena Pak P itu usia kecil, itu sudah ada mangga ini seukuran ini juga ya, kalau sudah seperti ini, pertumbuhannya agak lambat, ya mungkin hanya mempertahankan, ya betul, dan ini malah, malah justru, sekian hari makin, Pak teman-teman, kropos ya Pak Enak, dan lapuk gitu, tapi buahnya masih lebat, buahnya lebat sekali, banyak sekali, oke Pak P, silahkan bekerja lanjut, oh iya, saya minta izin untuk mencari ini ya, bahwa itu banyak, nah oke, teman-teman, kita akan mencari ini, nah ini ya, ini banyak sampai ini pada matang guys, teman-teman ya, nah kita sekarang tugasnya adalah mengumpulkan ini, ya, mengumpulkan dulu, oke, mungkin penasaran ya teman-teman, penasaran dengan ini ya, saya akan coba dulu ini, ya sudah ditemukan Pak P ini, ini sudah dimakan loh, ini juga enak guys, kayak gini itu malah enak, ya coba ya, saya, saya ini ya, ocak i ya, nah coba dikit-dikit aja, oke, nah ini teman-teman ya, kayak gini itu malah enak, ya, ini steril, baunya itu harum sekali, sangat manis ini guys ya, nah ini, ada getahnya memang, kalau baru dia ada getahnya seperti ini, nah jangan kita makan getahnya, karena getahnya gatel kita, jadi kita buang lagi getahnya, nah ini alami seperti ini, jadi racun di indadak, indadak ini ya, jadi, ya ada getahnya seperti ini juga, ini memang kelemahannya dari mangga ini seperti ini, nah ini, ya cari kita, karena ini alami ya, ini yang tidak ada getahnya ya, seperti ini, nah ini seperti ini, warnanya kuning seperti ini, saya coba rasakan ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya manis ada segir-segirnya gitu ya, ya manis ada segir-segirnya gitu, nah, ini nanti kita akan makan juga yang secara ekstrim, bagaimana ekstrimnya, ini manis ya misalnya, dan ini, apa namanya, ada kayak, sensasi nyegaknya gitu loh guys, Oke, saya coba lagi ya, ini ya, ini udah lama-lama semua teman-teman ini, ini tampak ada gatung-gatungnya ini, ini asli jatuhan ya teman-teman ya, jadi memang asli jatuh dari pohon, nah kita coba ini, ini ya, ukurannya tidak besar, segini ya, satu kepal ini ya, ini mangga yang sudah sangat langka ini, agak tebal aja cara mengirisnya, karena kitanya biar hilang, ya, seperti ini, ini bagus ini, warnanya orang ini ya, ini ya, orangnya keren ya, oke, nah ini, kita, kita ambil ini, manis, dan ada rasa, nyegraknya gitu loh, Nah ini, biasanya kalau dulu saya kecil, itu makanya begini teman-teman, diberangkot, ini mungkin teman-teman yang lahir tahun 80-an tahu ya, jadi kalau ke hutan itu makanya seperti ini, ini namanya berangkot ya, oke, oke, kita stop dulu untuk makanya, kita cari dulu, kita sudah siapkan plastik-plastik ini, kita nyari yang sudah jatuh, karena, emang-emang ya, kalau orang jauh, emang-emang, ini banyak sekali gitu ya, nah ini, ini sebesarnya, ini, kalau saya analisa saya, ini sudah stagnan, jadi tidak akan tumbuh lagi ke atas, tapi dia hanya mempertahankan dirinya, karena usianya sudah sangat tua, bahkan dikatakan tadi, sejak Pak V kecil, jadi usia sekarang Pak V beliau ini 52 tahun, berarti ini lebih dari 52 tahun, karena kondisi Pak V kecil itu, usianya, pohonnya segede ini juga, sudah segede ini, makanya kalian lihat ini, batang-batang sudah mulai lapuk, lihat, oke, kita cari guys, awas, lihat-lihat di sini, ini banyak ya, mereka lihat, ini asli ya kita tahu ya bukan beletakkan itu enggak hari kita ada patik ini sampai pada begini dan 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 baunya itu sudah wah sangat istimewa ini masih enak ini kita ambil ini nanti yang putus ini masih enak ini belum kita apa namanya belum gitar jokin harus lebih juga sampai lembut selamat menikmati ini belum kita ini karena saya tidak bisa manjat ya ini sudah manjat nih kalau itu masih ada kita ambil nanti oke nah kita taruh sini lagi Pak B kita sok lagi nanti kita review lagi guys biar terang disini kita ambil lagi guys nari yang kiranya sudah sangat matang kita tidak di lanjut ini 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 seterusnya seharusnya seharusnya tidak tahu bisa leteknya oke letek dikatakan tempel aja tempel aja letek letek lagi letek lagi oke kita makan guys mudah-mudahan tidak ada yang busuk kita makan kalau ada busuk atau ulat ini juga ulat makan dari sini kita makan lagi tidak apa-apa ya sebenarnya hmm hmm manis kalau ini hmm kotornya tangan saya kotor tapi tidak apa-apa alami semua pokoknya nih ya hmm hmm ya mantap habiskan satu ini ya hmm alhamdulillah kotor kotor tangan ini apapun ya hmm kotor tangan ini apapun ya metes hmm jadi kalau ini mangga ini tuh nyegak guys ya kayak ada sprite-nya gitu loh hmm 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 m yang ciri dari mangga ini itu jarak 500 meter itu udah tercium bau dari mangga ini 500 meter lah ya jadi kalau 500 meter nya nggak ya jadi baunya ini sangat tajam sekali makanya kalau ini satu buah ini ditaruh di kamar itu udah satu rumah berbau mangga ini semua jadi buat pengharum belum bisa nih ya oke berbau mangga parfumnya nanti nih ya kayak gitu aja ya Terima kasih Terima kasih sudah iya oke guys itu aja lanjut mari kita bedayakan mangga-mangga yang sebenarnya ini untuk layak kita kembangkan Oke terima kasih salam tani salam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax